Intro Singa dan Gorila adalah dua hewan yang berasal dari wilayah dataran Afrika Keduanya dapat dengan mudah menyerang manusia ataupun hewan lain dengan kekuatan, kecepatan, dan senjata alami yang mereka miliki Tidak seperti beberapa hewan yang merebutkan daerah teritorial Keduanya telah berada pada wilayahnya masing-masing Dimana singa hidup di padang rumput savana Sedangkan Gorila hidup di dalam hutan tropis Namun guys, terlepas dari terbaginya wilayah untuk keduanya Mereka akan mungkin saja bertemu jika habitat mereka mulai rusak Atau bisa jadi terdapat singa yang hidup secara transisi Di antara padang rumput savana dan hutan tropis Mereka sama-sama hidup berkelompok dan dipimpin oleh seekor raja Jika singa dipimpin oleh singa jantan terkuat Maka Gorila dipimpin oleh Gorila Silverback Yang terkenal memiliki kekuatan yang amat luar biasa Jika keduanya benar-benar bertemu Mereka akan menunjukkan pertarungan paling hebat di abad ini Dan menjadi satu-satunya raja yang disegani di dataran Afrika Namun jika benar-benar mereka bertemu Siapakah yang menjadi pemenangnya? Klik tombol like jika kalian pendukung singa Dan komen jika kalian lebih memilih Gorila yang menjadi raja Perilaku Keduanya Di satu sisi Gorila adalah hewan lembut dan damai Yang artinya mereka bukan pemburu Tapi guys ketika mereka merasa terancam Mereka akan menjadi agresif dan sangat menakutkan Mereka dapat melompat, memukul, dan menggigit musuh dengan kuat dan cepat Di sisi lain singa terlahir sebagai predator atau pemburu tangguh Jika tak dapat buruan ya mereka tidak makan Atau hanya makan bangkai sisa kemarin Dalam berburu mereka akan bersembunyi Menunggu dan menyergap mangsa saat dirasa memiliki kesempatan Sebelum berburu para singa membuat perhitungan yang cepat Agar segera membuat musuhnya mati Dalam pertarungan yang sengit singa tak pantang menyerah Mereka lebih baik mati daripada kehilangan mangsanya Namun terkadang guys Singa salah perhitungan saat menggunakan seluruh tenaganya Kebanyakan mereka kelelahan sebelum mendapati mangsanya mati Tetapi bagaimanapun juga Mereka adalah petarung yang tidak bisa diremehkan Sebagai predator puncak Jelas ini merupakan keunggulan bagi singa untuk melawan gorila Dalam kebanyakan kasus Hewan yang lebih besar akan memenangkan pertarungan Namun tidak untuk kedua hewan ini Perbedaan antara singa dan gorila tidak terlalu besar dalam hal ukuran Seekor singa dewasa yang terbesar dapat memiliki berat hingga 220 kg Dan seekor gorila dewasa paling besar memiliki berat 200 kg Hanya selisih 20 kg saja Namun guys Panjang singa bisa mencapai 2 meter Sedangkan gorila sekitar 1,5 meter dan selisih 0,5 meter saja Perbedaan ini tak terlalu mencolok atau bahkan imbang dalam sebuah pertarungan Namun jika dilihat secara detail angka Singa lebih unggul dibanding gorila dalam hal ukuran Kecepatan gerakan Singa adalah pelari yang cepat Dengan kecepatan 56 km per jam Lebih cepat 16 km per jam daripada gorila manapun Artinya guys Gorila hanya dapat berlari secepat-cepatnya hanya 40 km per jam saja Singa menggunakan kecepatan tinggi untuk melihat kesempatan dalam berburu jarak pendek ataupun jarak jauh Sementara itu Gorila dapat berlari dengan cepat menggunakan teknik knuckle walking Yaitu mereka meletakkan tangan di tanah Dan menggunakannya untuk membantu mendorongnya ke depan Gorila menggunakan kecepatannya hanya saat mereka terancam atau terdesak Selanjutnya mereka akan berjalan santai Dalam hal kecepatan ini guys Jelas singa lebih unggul dibandingkan gorila Kekuatan gigitan Saat bertarung baik singa maupun gorila Akan mengandalkan kekuatan gigitannya Untuk menancapkan gigi taringnya Guna membunuh musuh yang mereka hadapi Meskipun singa terkenal insting berburunya Kekuatan gigitannya hanya mencapai 650 PSI Yang artinya tidak lebih kuat dari gigitan anjing besar Namun guys Singa memiliki senjata alami berupa taring Yang panjangnya masing-masing berukuran 8 cm Sedangkan gorila memiliki gigitan yang amat ganas Rahangnya yang besar dapat menghasilkan kekuatan gigitan sebesar 1300 PSI Yang hampir separuhnya yang dimiliki singa Saat gorila mengarahkan kekuatan gigitan ini ke musuh Hasilnya akan sangat berbahaya Namun di sisi ukuran taring Gorila jantan dewasa hanya memiliki taring berukuran 5 cm saja Walau taring gorila lebih pendek Namun dari kekuatan gigitan Gorila layak lebih unggul daripada singa Tingkat Kecerdasan Saat kita melihat kecerdasan alami yang dimiliki keduanya Gorila memang memiliki keunggulan Gorila merupakan makhluk yang memiliki kecerdasan luar biasa Yang dapat menggunakan alat dan dapat dilatih berkomunikasi dengan manusia Namun kecerdasan ini tidak dapat digunakan ketika gorila dihadapkan dengan sebuah pertarungan Gorila bisa saja menggunakan batang kayu yang ada di sekitar Dan dibukulkan atau dilemparkan ke singa Namun itu sia-sia Sebaliknya guys Singa tidak begitu cerdas dalam hal komunikasi Ataupun menggunakan suatu alat untuk bertarung Tetapi mereka cerdas secara insting berburu Mereka cukup pintar untuk mempersiapkan serangan terhadap musuh ataupun buruannya Menunggu kesempatan untuk menjatuhkan musuhnya dengan tidak berlama-lama Dalam hal tingkat kecerdasan untuk bertarung Singa lebih unggul dibanding gorila Namun ketika dihadapkan dengan kecerdasan intelektual Gorila pemenangnya Jika konteks ini mengarah pada pertarungan keduanya Singalah paling pintar dalam kecerdasan untuk mengatur strategi bertarung Kekuatan Indra Indra gorila secara alami mirip dengan manusia dalam hal pendengaran dan penglihatan Tetapi indra penciumannya bisa dikatakan sangat peka Mereka dapat mencium bau dari makhluk lain Terutama gorila lainnya Berbeda dengan singa Karena singa diciptakan sebagai pemangsa Indra penglihatan, pendengarannya, bahkan penciumannya jauh lebih baik Mereka memiliki penglihatan yang hebat di siang dan malam hari Mereka dapat mencium mangsa hingga 2 km jauhnya dalam kondisi yang prima Jadi guys, pendukung gorila mau tidak mau mengakui Singa lebih baik dalam hal indra mereka Kekuatan serangan Kekuatan serangan gorila memang sangat menakutkan Gorila memiliki kekuatan sebesar 10 kali berat badan mereka Dan mereka dapat menggunakannya dalam hal memukul, melempar, dan melompat ke arah musuh yang sedang dihadapi Mereka juga dapat menggigit dan merobek kulit musuh mereka Sedangkan singa juga memiliki kekuatan yang sama Meskipun tidak kuat secara fisik Mereka dapat menggunakan taring dan cakarnya yang tajam Singa dapat mendaratkan senjata alaminya itu biasanya ke arah yang sangat vital Yaitu leher mangsanya Dari kekuatan serangan, kami simpulkan Kekuatan serangan keduanya sama-sama kuat Apa jadinya jika keduanya benar-benar bertarung? Yah, singa hampir dipastikan menang dalam pertarungan melawan gorila Alasannya cukup simpel guys Seekor singa akan mengintai dan menyergep seekor gorila dengan menunggu hingga malam hari untuk memburunya Para singa memiliki peluang bagus untuk memenangkan pertarungan dalam hitungan detik Gorila terlalu lambat untuk melarikan diri Meskipun mereka cukup pintar untuk mengetahui bahwa mereka dalam masalah Namun guys, jika kedatangan singa diketahui gorila Gorila akan menggunakan seluruh tenaganya untuk melawan Terkadang, singa juga terkena nasib buruk Jika kedatangannya diketahui oleh target mangsanya Tak selamanya, singa akan menang jika bertarung dengan gorila Namun terlepas dari itu guys Singa dapat percaya diri telah mendapatkan banyak keunggulan jika bertarung dengan gorila Terima kasih telah menonton!